Pemadam kebakaran Rumah berlantai dua yang roboh ini berada di gang Haji Kampin, Kelurahan Pegadungan Kalideres. Sejumlah saksi menyebut sempat terdengar suara gemuruh dari dalam rumah sebelum rumah ini roboh. Saat kejadian, korban dan anaknya tengah tertidur lelap. Sementara suami dan anak pertama korban sedang tak berada di rumah. Rumah berlantai dua yang berada di rumah. Namun naas saat ditemukan kedua korban sudah meninggal dunia. Kalau posisinya itu tertimpa dengan papan dan kemudian bangunan yang lain juga atau kayu-kayu. Kemudian untuk ibunya ini melindungi anaknya. Polisi langsung memasang garis kuning di lokasi. Diduga penyebab ambruknya rumah berlantai dua ini akibat bangunan yang lapuk termakan usia.